Masih dihanyusi yang pemirsa Bares Krim Polri bersama jajaran Polres Cianjur, Jawa Barat menggerebek sebuah pabrik pembuatan mie berformalin dan boraks di Desa Gudang Cikalongkulon, Kebupaten Cianjur, Jawa Barat. Mie siap jual seberat 2,5 kuintal serta 1 unit mesin produksi dan bahan pengawal jenis formalin di Sita Tim Kepolisian. Tim Kepolisian dari Polres Cianjur bersama Direkturat Tindak Pidana Tertentu Bares Krim Polri berhasil menggerebek pabrik pembuat mie mengandung formalin dan boraks. Tim Kepolisian Sita barang bukti berupa mesin produksi mie, alat memasak, bahan baku pembuatan mie, serta bahan kimia yang diduga formalin yang tengah diuji oleh Bares Krim Polri. 5 orang pekerja ditangkap saat memproduksi mie, sementara 2 orang pemilik pabrik tidak ada di tempat sehingga tim Kepolisian memanggil ayah dan anak bernama Wawan serta Herban. Berdasarkan pengakuan karyawan, bahan kimia diduga formalin tersebut dibelinya di pasar yang dikenal dengan sebutan antibasi. Penggunaan antibasi tersebut dapat menambah masak ke luar sami, yang umumnya hanya mampu bertahan sehari menjadi 3 hari pada suhu ruangan 25 derajat Celcius. Dari Cianjir, Jawa Barat, Nadia Valeri, Irian Syah, Anyus melaporkan.